selamat menikmati selanjutnya seperti yang udah kita bahas di video kemarin kalau kalian udah tonton ya kalau kalian tonton kalau gak nonton ya bentar aja rugi dong simple kita hari ini memang pergerakannya lumayan sideways ya sepanjang Asia ini kita lihat dia relatively gak kemana-mana sebenarnya ya disini ya dia kayak turun-turun tapi gak mau turun gitu oke tapi ternyata ya artinya disini kita ngeliat bahwa busur hari ini gak jauh-jauh hanya di pivot daily aja kayak gitu dia bahkan gak sempet nembus ke new week opening gap yang ini ya apalagi kayak S1 nya di bawah sini padahal memang kalau kita lihat kalau misalnya kita tarik Vivo aja dari sini ke sini ya area ya 50% pivot ini tapi dia gak nyari ke area premiumnya jadi cuman dia ada di discount aja tapi gak apa-apa kalau kalian notice sebenarnya kalian udah pasang order disini pivot daily ya harusnya udah dapet lah lumayan banget ini 2031 target minimal ke HB daily 2038 atau karena HB daily nya di 2040 ya kan berarti 2031 kalau 2040 90 pip guys jadi kalau misalnya kalian dapet order disini kemudian sampai kesini congrats buat hari ini karena kalian sudah memungkus 90 pip dan ini lumayan banget ya dan kalau misalnya kalian dapet disini kan berarti ini area HB adalah area basal liquidity kemudian disini ada lagi ini satu di basal liquidity 2041 ya kan kemudian dia sampai ngunjungin area pivot monthly ya disini ya ini area pivot monthly ya tapi juga ada new week opening gap yang 8 Januari nih gitu kemudian pas banget dia sentuh disana kemudian banting lagi ke bawah lumayan dari 2044 dapet lagi ke 2035 kayak gitu nah kalau gue tadi dapetnya di 2041 2042 udah mulai antri disitu di bawah 30 pip ke atas masih aman di bawah 2037 2035 tadi 2036 lah itu gue tepe lagi jadi kayak dapet di bawah disini dapet tepe disini disini kita sel lagi disini dia turun ke bawah dapet 2 kali atas bawah dapet oke itulah kenikmatannya langsung jadi untuk hari ini kalau kita ngeliat ini posisi hari Rabu ini kan open di sekitar 2035 ya ini 2035 disini oke sedangkan kalau sekarang kita posisi ada di 2038 oke kalau kita ngeliat sekarang ini hampatnya udah cenderung sideways ya matiin dulu ini kita ini hampatnya udah cenderung sideways gitu karena sekarang baru jam pas gue rekam ini hampir jam 12 jadi ada potensi sebenernya kalau maupun hampatnya dia ambil area disini lagi nih sekali lagi dia ngambil disini karena kan ini juga area yang cukup menarik ya disini nah ada disini nih 2046 lah mungkin 2046 dekat ini dikit 2045 2047 kayak gitu nah kalau enggak misalnya enggak berarti kita bisa asumsikan hampat mungkin potensinya down setelah ini dan kemudian apa ya dia akan mungkin main-main di area 35-36 lagi di opening hari ini gitu sehingga apa sehingga mungkin bisa closing doji hari ini kalau kita lihat sekarang closingnya ya enggak sih ini closingnya gini ya mungkin bisa didron kebawah lagi atau enggak ya yang kita lihat nanti di hampat bisa lihat closingnya tapi kalau kita menggunakan acuan harga di sekarang kita bisa kira-kira bisa perkirakan lah ya besok itu akan kayak gimana langsung aja kita buka oke ini perkiraan besok oke kita lihat pivot mungkin di area 2037 mungkin agak kebawah sedikit alright kemudian kita tahu bahwa posisi LB kita akan bergeser ke sini ya ya ini 2030 ya 2030 karena ini adalah low hari ini berarti kalau kita tandain ini oke ini akan jadi area low kita hari ini S1 nya ada di bawah oke berarti potensi kalau kita ngomong posisinya dia closing di atas hukum jika nya mungkin up tapi akan rentan besok itu LPS nya kebalik coba kita lihat sekarang atasnya sama ini juga kalau kita lihat disini ini ada high hari ini oke ditarik disini 2004 4,42 2004 4,28 jadi besok kalau menurut perkiraan ya perkiraan cuaca pada malam hari ini besok hari Kamis dan hari ini pergerakannya juga gak begitu banyak potensi untuk closingnya sideways eh low G sorry sehingga besok kita perkirakan ada potensi pembalikan arah oke kalau misalnya besok mungkin kalau posisi hukum jikanya up saat dia ngebusur ke bawah bisa jadi bablas 2030 nya sehingga nanti closingnya di bawah pivot daily sehingga Jumat bisa kita ekspektasikan dia ke bawah oke lanjut ke bawah lagi karena pivot weekly kita ada di disini ya jadi kira-kira kalau menurut gue dengan asumsi sekarang weekly yang sudah trend anomalinya down eh trendnya anomali down seidealnya dia akan closing di bawah pivot weekly kayak gitu atau jika besok ini sekadar 1 ya kita expect bahwa dia mungkin terjadi anomali down kemudian dia closing di bawah pivot daily nya pivot daily kan disini ini pivot daily nya kemudian hari Jumat kita akan lanjut dia naik-naik ke atas untuk ke bawah lagi kayak gitu itu skenario 1 skenario kedua adalah misalnya kita asumsikan besok itu sideways aja atau mungkin closingnya di atas oke sehingga mungkin Jumat akan terjadi sama dia akan naik kemudian dia turun karena dia HSH weekly juga ya HSH weekly juga kemudian tutup di bawah pivot weekly tetap di bawah ekspektasi gue perkiraan coca gue tutupnya di bawah pivot weekly sehingga membuat minggu depan kukupnya down kayak gitu atau kalau misalnya besok besok dari awal udah buru-buru ke salah 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 pergerakan awal-awal dia ngebooster sebentar langsung kejar atas karena disini keliatan area atasnya ini R2 nya besoknya kira-kira mungkin 2050an setelah itu dia closing di bawah mungkin closing segini kemudian di hari Jumatnya karena dia HSH weekly ya kan karena mungkin besok timing target juga ya kan kami sekat timing target mungkin dia akan potensi bisa naik ke atas kalau emang dia mau 12 area disininya 2044 nya kemudian pas HSH weekly nya yaudah dia ke bawah turun lagi ke bawah tutup di bawah pivot weekly ini juga mungkin untuk jadi skenario ketiga gitu anyhow tetap kalau misalnya kita mau memperkirakan hari seperti itu maka tetap kita menggunakan acuan bahwa ini marking area-area yang kemarin ya area 2044 untuk besok area 2051 dan kita bisa perhatikan area ini juga nih nih area R1 weekly disini oke karena R1 weekly ini 2056 2057 ya ini juga menurut gue menjadi area menarik bisa jadi kalau dia mau kebut ya ini ini diambil area disini 2053 ini udah kita marking area 2051 dan 2053 disini ya kemudian area disini 2057 nih 2057 dan juga paling jauh mungkin di area sini 2059 ini udah kayak mentok-mentok yang paling ekstrim ekstrim ter ekstrim paling ekstrim oke karena kalau misalnya kita coba untuk tarik ini matiin dulu kita tarik Fibo dari sini ke sini oke ini jadi area-area yang bisa dipantau ini area ekstrim kita ada di 2054 juga gitu kan mungkin dia 2057 masih valid lah ya masih boleh lah ya jadi menurut gue skenario yang bisa kita lakukan itu kira-kira kayak gitu ya tadi ada 3 skenario yang satu langsung bablas yang kedua dia sideways yang ketiga dia naik dulu ke atas jumatnya HSA weekly oke segitu aja berapa lama segitu aja kalau dari gue hari ini congrats buat hari buat kalian semua yang udah profit kalau misalnya kalian pengen coba broker Valburi silahkan klik link di video description atau jangan lupa juga untuk nonton video-video Koptah setelah ini gue pasang playlistnya supaya kalian bisa nonton oke jangan lupa subscribe juga dan like video ini dan komentar juga hari ini posisi kalian kayak gimana see you di next video bye-bye